Kalau tiketnya itu nanti digunakannya untuk kamu sedisipu Tiketnya ini Uangnya Iya Jadi gue iseng iseng sekarang lagi dan kepalang lagi Mau ke Kampung Warna Warni Juga ke sana, saya masih lewat depan Kampung 3D Gila men Pasti kami Kampung 3D ya Banyak turis cuy Hello Hello Buat Ini lewat Kampung 3D ya, kita langsung masuk Tuh Ini ada ini Tiket masuknya sudah Apa? Tiket masuknya sudah Belum Pak Belum Tiket masuknya satu orang 3.000 3.000 Ada 3 Kampung Kampung Biru, sini Kampung Biru, setelahnya Jembatan Kaca, ada Kampung KWC Ini kembaliannya Jadi tiap masuk 3.000 ya? Iya, ini sebagai kandinya tiket masuk Oh Ini ada souvenirnya Iya Portal Sehari ada berapa orang yang ke sini? Kalau liburan Ya banyak Bisa Lebih dari 100 ya? Lebih, seri ibu saja lebih Wow Tutup 24 jam ini? Enggak, sampai jam setengah tujuh Setengah tujuh malam Iya Parkirnya kalau ibu-ibunya ini sampai marketing Oh Jadi kalau malam ke sini boleh? Tetap bayar? Ya Anu ya, apa tuh Sampai setengah tujuh makanya itu Oh Iya Kalau bisa kamu main ke sini Lebih dari setengah tujuh bisa doang masuk Iya Bisa Tapi ya Tapi mau lihat apa malam-malam? Iya Gak bisa Gak bisa Berarti kalau untuk malam lah untuk orang-orang yang orang sini aja Yang tahu Jadi gue ada di rumah pohon Yang bisa memantau ke belakang Kampung warna-warni Jadi ada tiga kampung Kampung 3D Dua lagi gue lupa Ntar ya Kita cari tahu ada kampung apa aja di dalam Tuh Rio de Janeiro Wow Ini kalau kampung gua diginiin kayaknya asik ya Tuh Uyuh Ice Band Jangan khawatir Banyak banget untuk orang jajan RW 12 Ini serasa masuk ke... Emang warna-warni Wow Jadi ini yang jadi landmarknya adalah Jembatan kaca Coba kita kesana ya Untuk menghubungkan ke kampung yang lain Coba kita lihat jembatan kacanya Pecah Pecah berarti membeli gitu kaca Tuh Foto-fotonya ya Gimana? Asik gak jembatan rakanya? Kenapa? Asik 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 Yuk kita lihat Seperti apa di kampung sebelah Melewati jembatan kaca Ini jam 1 cuy Panas Kacanya Sayang ya Kacanya kurang bening Jadi kacanya cuma di pinggirnya doang Ini kali berantas Cocik cuy Demi konten Panas-panasan Kampung Selfie Warung Selfie di belakang Music Selfie katanya ya Yuk kita lihat Salah satu yang gue suka dari Kemukiman itu adalah Banyaknya jemuran Oh Ini emang Indonesia banget Lagu ya Kayak udah pernah keluar menteri aja Kalau di kampung ini 3 ribu Dapatnya stiker Iya Kok beda mbak? Kenapa gak boneka lagi? Ini kampung wana-wani jadi panas Panas 3D beda Oh berarti kalau ini Mereka awalnya di kota Malang ini Yang ada warna-warnanya di sini Oh Kalau ini idenya mahasiswa UMM Jadi ini stiker ya? Iya Ibu dari RW sini berarti ya? Iya Orang sini Oh iya Kalau tiketnya itu nanti digunakannya untuk kamas disipu? Tiketnya ini? Uangnya Buat perawatan kampung Kampung ya kan? Sejahteraan warga juga ya? Iya Kalau ada yang rusak buat beli Iya Yang muat kayak sampah Oh Ya kayak belicetnya juga Oh Tuh mas Sebulan dapat berapa bu? Kisarannya? Apanya lu? Total tiketingnya keuangannya Kan kita setel ke Pak RW Ke Pak RW Sampai berapa paling ide? Ya kurang tau kalau itu mas It– Ng Suk Salah satu yang menarik menurut gue di kampung warna-warni ini Kita bisa melihat Selain yang berwarna-warni Kita bisa melihat juga sungai Jembatan Dan ibu yang sedang selfie Berdua aja bu Berdua aja Iya berdua aja Sahabat ini Sahabat Karib berdua doang Video Dari mana ini bu Dari Surabaya Naik kereta Ini kan cuma jalan-jalan Bolang-bolang ini ceritanya Anaknya yang ditinggal di rumah Anaknya kan sudah kena kete Senang gak bu main kesini bu Ini fotonya buat di mana bu Hilang stres Fotonya buat di sospek Maksudnya apa? Fotonya buat Buat di sospek Instagram ya Iya iya Sembarang Siapa tau ada yang nyantol lagi Eh jangan Ayo kita cobain minuman dan makanan di warung selfie Harganya Harganya Ternyata 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 Dan akhirnya sudah Pertolangan berakhir di kampung warna-warni Dan gue ada diada Berada di rooftopnya Cafe Selfie Direkomendasikan Seru naik ke atas katanya Biar bisa lihat Pemandangan dua kampung sekaligus Itu Kampung 3D ya Ini jembatan kacanya Dan ini kampung warna-warni Belakang Payung-payung juga ada tuh disana Jangan keluar Jadi kalau misalkan Lu ke Malang Mau Dengan wisata yang terjangkau Main aja ke kampung warna-warni Diajan juga terjangkau Gue tadi makanin domi goreng Dan pop es 12 ribu Belakang naik kereta Ciao Sub indo by broth3rmax